Samporasun wargi Jawa Barat, apa kabar Anda di hari ini? Selain tiga berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi di hari ke lainnya untuk memanik aktivitas di siang hari Anda. Bersama saya Andromeda Arizal, inilah Buletin Jawa Barat selengkapnya. Pemirsa Kejaksaan Negeri Cianjur telah menerima laporan hasil penyelidikan kasus keadaan kelari. Yang menewaskan seorang mahasiswi perguruan tinggi Cianjur. Selanjutnya laporan akan dipelajari dan diperiksa selama 14 hari ke depan. Kejaksaan Negeri Cianjur telah menerima laporan hasil penyelidikan kasus keadaan kelari. Yang menewaskan seorang mahasiswi perguruan tinggi Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 lalu. Menurut Kasipidung Kejaksaan Negeri Cianjur, Rike Nofiadewi, pihaknya sudah menerima berkas hasil penyelidikan Polres Cianjur. Dan selanjutnya pihaknya akan mempelajari serta memeriksa berkas selama 14 hari ke depan. Selanjutnya untuk kasus tersebut, jaksa penutup umum adalah Hendra Prayoga dan Ade Suganda. Sebelumnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seorang mahasiswa. Peristiwa tersebut sempat viral karena diduga korban kecelakaan karena ditabrak oleh salah satu mobil dalam iring-iringan mobil polisi yang akan menyelidiki peristiwa pembunuhan berantai di Cianjur. Tindak pidana tentang laka lantas yang memang betul terjadi di Cianjur. Saat ini Kejaksaan Negeri Cianjur sudah menerima berkas perkara. Dan kami menerima baru hari Kamis kemarin. Untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti, akan kami periksa, akan kami pelajari selama 4 tahun. Penyidik Lantas Pores Cianjur mengirimkan berkas perkara. Atas nama tersangka Sugeng Guru Gautama Legimen alias OG melanggar pasal 310 ayat 4 dan atau pasal 312 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Sampai jumpa di video selanjutnya.